Halo teman-teman, rogebel hari ini berkunjung ke sebuah tempat bersejarah Rumah pahlawar wanita asal Aceh, rumah Cudnyadin Rumah ini terletak di gampung lampisang Aceh besar Tapi sebenarnya ini bukan rumah asli ya guys Karena rumah aslinya sudah dibakar oleh penjajah Belanda Rumah ini dibangun kembali oleh pemerintah sebagai museum dan perpustakaan Supaya kita bisa mengenang dan mempelajari sejarah dan kepahlawanan Ayo kita masuk guys Jangan lupa lepasin alas kakinya Rumah Cudnyadin ini terbagi menjadi dua bagian Bagian depan dan bagian belakang Kita bisa melihat berbagai foto-foto bersejarah dan informasi-informasi penting pada selambi bagian depan Ruangan berikutnya adalah kamar dayang-dayang Cudnyadin Nah setelah itu kita memasuki sebuah ruangan yang menghubungkan antara bagian depan dan bagian belakang rumah Cudnyadin Dan disinilah kamar Cudnyadin dan suaminya Tukumar Setelah Tukumar gugur Cudnyadin lah yang menuruskan perjuangan memimpin rakyat Aceh Nah di ruangan inilah tempat mereka merencerakan strategi perang bersama dengan para panglimanya Eh dilarang duduk disini ya guys Hehehe hampir aja Nah di ruangan terakhir kita bisa melihat berbagai koleksi senjata yang digunakan oleh para panglima Aceh Nah di ujung ruangan ini ada sebuah sumur yang merupakan satu-satunya peninggalan asli dari rumah ini Wah pemandangan dari sini adem Rumah Cudnyadin ini bagus sekali Bahkan ketika tsunami dulu banyak orang menyelamatkan diri kemarin Teman-teman hari ini Ibrah senang sekali Ibrah banyak mendapatkan informasi-informasi baru dan bermanfaat Ibrah semakin khasih dengan perjuangan Cudnyadin dan pahlawan lainnya Sampai jumpa di vlog Ibrah selanjutnya Bye-bye